Meski belum ada lembaga survei yang mensimulasikan peluang dari dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Koalisi Cikeas dan Koalisi Kertanegara, namun diprediksi persaingan memperbutkan kursi DKI 1 berjalan kompetitif. Peluang Pilkada DKI berjalan dua putaran kemungkinan bakal terjadi, mengingat ketiga pasangan calon memiliki peluang yang sama. Meski begitu, menurut sejumlah pengamat pasangan petahana dinilai masih kuat. Intinya dengan tiga pasang ini pasti rame, apalagi ada kejutan-kejutan ya, muncul nama Agus Harimurti, muncul nama Anies Baswedan. Saya kira akan jauh, akan sangat menarik ketimbang kalau cuma dua pasang saja. Dan dengan tiga pasang ini, untuk sementara ya kita katakan asumsinya ini bakal dua putaran, karena akan sulit bagi salah satu pasangan, termasuk bagi Ahok Jarot sekalipun, untuk bisa tembus 50 persen dalam putaran pertama. Didukung PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan Nasdem, pasangan petahana Ahok Jarot mengantongi 52 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI. Jumlah ini hampir dua kali lebih banyak dari pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, yang diusung Partai Demokrat, PAN, P3, dan PKB dengan 28 kursi. Sementara koalisi Partai Gerindra PKS, yang menjagokan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sendiri, hanya memiliki 26 kursi di DPRD DKI. Tim Liputan melaporkan untuk NET.